Alhamdulillah Dan kalau bukan karena ayatnya saya tak nak datang Tapi Alhamdulillah Apa namanya Itu job saja tuan-tuan Sebenarnya saya nak datang Nak datang kemarin Nak berjumpa dengan tuan-tuan perempuan sekalian Yang paling penting adalah Saya nak menjalin silatul rahim Antara Sesama pelajar Yang sama-sama kita menghabiskan masa Dan kesempatan Menggunakan kesempatan sebaik-baiknya Di bumi Malaysia ini Untuk menuntut ilmu Mengembangkan pengalaman Kemudian juga menjalin Networking sebenarnya Yang paling penting untuk kita belajar di luar negara ini Salam dan salam Pada orang-orang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mengkudu Pada Nabi dan Rasul Yang menjadi sebab kehadiran Kita pada hari ini Menurutlah Allah SWT Memberikan kita Taufi dan hidayah Memberikan kita Kekuatan Untuk mengikuti sunnah Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sebenarnya saya tadi Tuan-tuan perempuan Minta tanya pada Besar Pakmi Saya kena cakap dalam bahasa Arab Ke Inggris ya Atau Melayu Dia cakap bahasa Melayu Alhamdulillah Sebab bahasa Inggris Saya kena persiapkan juga Apa namanya Walaupun sering Pertama dalam bahasa Inggris Dan bahasa Arab Tapi akan lebih akrab Bagi antara kita Kita gunakan dalam Perbincangan kita Pada bahasa Melayu Ada-ada orang disini Tidak paham bahasa Melayu Orang Indonesia semua ke Orang Melayu semua Dua-dua Orang Indonesia Lagi ramai Minta maaf Saya tidak boleh bahasa Indonesia Lagi berupa Tuan-tuan perempuan sekalian Adik-adik Abang-abang Saudara-saudara sekalian Dikafati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Apa namanya Kehadiran kita pada hari ini Kedatangan kita pada Kesempatan kali ini Kementerian ini Adalah karena Cinta kita pada bagian Nabi SAW Dan kita sedar Dan mengetahui Bahwa bagian Nabi SAW Adalah Wasilah Antara kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bagian yang Mengajarkan kepada kita Akhidah Bagian juga Yang mengajarkan kepada kita Syariah Dan bagian juga Yang menjadi Jambatan Antara kita Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Justru Kecintaan kita Kepada bagian Nabi adalah Salah satu Tanda imam Bahkan Kecintaan kita Kepada bagian Nabi SAW Adalah Tanda bahawa kita Umat yang berterima kasih Dan bersyukur Atas nikmat yang Sangat besar Yang Allah berikan Kepada kita Dan saya Pertama-tama Minta maaf Tanda bahawa Sekalian Pertama adalah Sepatutnya Saya bercerama Sepatutnya Lepas Maulidkan Lepas Haldra Lepas Salawatan Akan Akan Tapi Ada Perubahan Sedikit Daripada Jambal saya Ada Kamu datang Daripada Jakarta Kemudian Last minute Dia bagitahu saya Dan Esok dia akan Kembali lagi Jadi Hanya ada Masa saya Menjumpa Pada Malam ini Saja Ya Jadi Sepatutnya Saya Datang Boleh Bersama Tuhan Menikmati Pembacaan Maulid Nanti Pembacaan Salawat Pujian-pujian Kepada baginda Nabi S.A.W Akan Tapi Tanda Sepatan Tidak Memungkinkan Pada hari ini Jadi Saya minta maaf Mungkin Pada masa Tandatan Kita boleh Sama-sama Berjumpa Semula Dalam Majlis Yang lebih Relax Lagi InsyaAllah Dan Lebih Panjang Lagi Kita Lebih Mengenal Dan Bersilat Rahim Lebih Akrab Lagi Lakhas Dan Kulari Pada Pembincangan Tidak Baginda Nabi S.A.W Adalah Rahmat Yang Allah Berikan Kepada Alam S.A.W Dan Kita Sebagai Umat Baginda Nabi Memang Sepatutnya Dan Wajib Di atas Kita Untuk Mencintai Baginda Nabi S.A.W Sekali Tanda Seorang Mumin Beriman Kepada Allah S.A.W Adalah Dia Mencintai Baginda Dalam sebuah hadis Nabi Mengatakan La Yudmin Ahad Harta Akuna Ahabba Ilaihi Min Waladihi Wa Waladihi Wa Waladihi Wa Nasi Ajma'i Kita Dengar Adalah Sekejau Ya Bismillah Alhamdulillah Assalamuala 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 Adik-adik Sekalian Adik-adik Allah Subhanahu Kita Lanjutkan Bincangan kita Dan Bagaimana Yang tadi Telah Saya Sebutkan Bahawa Baginda Nabi S.A.W Adalah Rahmat Daripada Allah Subhanahu Dan Menjadi Sebuah Nikmat Yang Sangat Besar Bagi Umat N manusia Yang Patut Kita Syukuri Dan Patut Kita Kenal Kehadiran Nabi S.A.W Dalam Kehidupan Nah Secara Amnya Semua Umat Islam Mustahil Tidak Mengenali Dan Mencintai Bagi Nabi S.A.W Secara Amnya Mustahil Ada Seorang Muslim Mengaku Sebagai Umat Islam Dan Umat Baginda Nabi S.A.W Akan Tapi Beliau Tidak Mencintai Baginda Nabi S.A.W Ini Adalah Asal Yang Menjadi Pegangan Kita Dan Asal Yang Disepakati Oleh Setiap Umat Islam Terutama Di Kalangan Para Ulama Dan Terutama Orang Yang Belajar Ilmu Agama Di Kalangan Mereka Nah Berbincang Tentang Maulid Nabi Yang Menjadi Tanjub Kita Pada Hari Ini Topik Kita Pada Hari Apa Hukum Berkenaan Dengan Menganjurkan Dan Merayakan Atau Merayakan Merayakan Maulid Nabi 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 Dan Secara Macam Apabila Apabila Bertolak Daripada Asal Yang Kita Sebutkan Tadi Bahawa Cinta B金 Nabi Adalah Kewajiban Bagi Seorang Muslim Dan Kemestian Bagi Seorang Muslim Maka Soalan Atau Pertanyaan Berkenaan Dengan Apa Hukum Mengamalkan Maulid Nabi Atau merayakan maulid Nabi SAW Tidak berkaitan dengan Sama ada seseorang itu Cinta Nabi atau tidak cinta Nabi Ini asal yang kita berkata Siapapun orangnya Sama ada dia mengatakan Maulid Nabi itu bid'ah Ataupun tidak bid'ah Ataupun maulid Nabi itu Sepatutnya diamalkan, dibuat Ataupun sepatutnya tidak dibuat Sama sekali tidak berkaitan dengan Adakah orang itu Cinta Nabi atau tidak cinta Nabi Siapa yang mengatakan Maulid Nabi Tidak digalakkan Atau bahkan dihukumkan bid'ah Dan tidak digalakkan untuk dilaksanakan Kita tak boleh menuduh dia Dia tidak cinta Nabi SAW Sebaliknya Siapa yang mengamalkan maulid Nabi Dan menggalakkan untuk membuat Program-program yang Merayakan Atau bergembira dalam Kelahiran hari kelahiran Nabi SAW Juga tidak Menjadi pertanyaan Adakah dia cinta Nabi Atau tidak cinta Nabi Sebab asal yang kita pegang Sama-sama adalah Setiap Muslim Cinta Nabi SAW Dan setiap orang yang beriman Tidak sempurna imannya Melainkan apabila dia mencintai Allah dan Rasulnya Dan menjadi Anggap keimanan seseorang Sekali lagi adalah Apabila dia cinta kepada Nabi SAW Nah perbincangan tentang Hukum mengamalkan maulid Nabi Sekali lagi adalah Perbincangan Fik Yang tidak berkaitan Dengan akhidat Dan tidak juga berkaitan Dengan Cinta Seseorang kepada Nabi SAW Dia Pihar Perbincangan Perkenaan dengan Hukum Adakah dia boleh Atau tidak boleh Merujuk kepada Dalil-dalil yang ada Bukan merujuk kepada Rasa cinta dia ke Atau tidak cinta dia Adakah dia Muslim atau Bukan Muslim Adakah dia Sayang Nabi Atau tetap sayang Nabi Kenal Nabi Atau tak kenal Nabi Tak berkaitan sama sekali Perkara tersebut Nah ini kita berbincangan Di kalangan Para Pelajar Seperti yang Berlaku pada Badris kita kali ini Saya ingin Perbincangan tersebut Clear dalam perkara ini Jelas Bahwa Perbincangan kita adalah Perbincangan berkenaan Dengan hukum Hakam Dan perbedaan Pandangan dalam perkara ini Adalah perbedaan pandangan Dalam Menilai Ataupun menetapkan Hukum Berdasarkan Usul tik Yang mereka Pegang masing-masing Nah Apabila kita nak Berbincang lebih jauh lagi Berkenaan dengan Usul tik ini Berkenaan dengan Maulid Nabi ini Hukum Melaksanakan Maulid Nabi Dan melamalkan Perayaan Maulid Nabi ini Secara Aminat Terbagi menjadi Dua Bagian Ada dua Kumpulan Ulama Yang berbeda Pandangan dalam Menetapkan Adakah Mengamalkan Maulid Nabi Boleh Atau tidak Boleh Satu kumpulan Tuan-tuan Mengatakan Bahwa Mengamalkan Atau Merayakan Maulid Nabi Ini adalah Hukumnya Bid'a Tidak Digalahkan Dan bahkan Tidak Sepatutnya Dibuat Antara Yang mengamalkan Dan berbegang Kepada pandangan Seperti ini Adalah Ulama-ulama Besar Juga Sejak Jaman 20 Hingga Jaman Sekarang Antara Yang mengatakan Seperti itu Adalah Imam Ash-Shaw TV Kita kenal Imam Ash-Shaw TV Yang menulis Kitab Al-Mu'afqaqat Beliau Mengatakan Dia tidak Menggalahkan Melaksanakan Penamanya Maulid Nabi Juga Imam Ibnul Hajj Al-Maliki Kalau teman-tuan Baca kitab Usul Ibnul Hajj Menulis Satu kita Bertajuk Al-Mu'afqaqat Dan beliau Adalah Orang yang Sangat hebat Dalam Usul Fiqh Hebat Juga Dalam Fiqh Maliki Terutama Dan juga Pada masa yang sama Terkenal Sebagai Seorang Kokoh Sufi Teshawuf Yang sangat Hebat Dan Di antara Selaqas Dua orang ini Pun ramai Hingga hari ini Yang berpegang Pada pandangan tersebut Antara orang Antara dalil-dalil Yang mereka pegang Kembali kepada Usul mereka Masih-masih Mereka mengatakan Bahwa Maulid Nabi ini Tidak digalahkan Yang pertama adalah Karena Nabi dan Para salaf Salih Tak buat Nabi dan Para salaf Salih Tidak buat Justru Melakukan Sesuatu Yang tidak Dibuat oleh Baginda Nabi Adalah Melakukan Sesuatu Perkara yang Min'ah Dan setiap Yang bid'ah Adalah Perkara yang Patutnya Kita tinggalkan Yang berikutnya Lagi adalah Mereka mengatakan Maulid Nabi ini Selain Nabi Tak buat Dia juga Mengandungi Banyak perkara-perkara Yang Menyalahi Syariah Salah satunya Adalah Kita memuji Baginda Nabi Terlalu Berlebih Padahal Seperti yang kita Baca Di sebagian Apa namanya Buku-buku Maulid kita Ada beberapa Pujian-pujian Kepada Baginda Nabi Yang tidak Sepatutnya Disebut Tidak Sepatutnya Di Apa namanya Di Apa Di Bacakan Sebab Pertentangan Dengan Sabda Nabi Yang melarang Kita untuk Memuji Baginda Terlalu Berlebih Dalam Sabda Baginda Nabi Mengatakan Jangan Berlebih Dalam Memuji Saya Sebagaimana Kaum Nasradi Sangat Berlebih Dan Tak ada Satupun Yang menyebutkan Bahawa Nabi Adalah Apa namanya Sama dengan Allah SWT Ataupun Anak Tuhan Atau lain sebagainya Tapi tetap Ada beberapa Kujian-kujian tertentu Yang memang Sepatutnya kita Berhati-hati Untuk Mengucapkan Pandangan-pandangan Tersebut Nah Ada Kajian Berkenaan Al-Karani Dan Saya serahkan Sebagai seorang Pelajar Untuk Apa namanya Berusaha untuk Mengkaji Perkara ini Lebih Dalam Tuan-tuan Ketika belajar Saya di Syria Saya berjumpa Dengan Syekh Dr. Nurdin Eker Kalau kenal Dan kami pun Belajar Dari beliau Dan saya pun Sering berjumpa Sama ada Diri kelas Ataupun Pergi ke rumah Beliau Dan Dr. Eker Menghadiahkan Satu buku Ketika saya datang Berziarah ke Dr. Eker Dia menghadiahkan Satu buku Buku Berkenaan Dengan Kujian Kepada Nabi Yang Sepatutnya Kata beliau Saya tulis Buku ini Untuk dibaca Ketika Maulid Nabi Kenapa Dia perlu Merasa perlu Untuk menulis Buku kecil saja Dan cantik Dalam bahasa Arab Yang sangat bagus Dan sangat tinggi Sastra dia Beliau mengatakan Ini Adalah Kujian-kujian Kepada bagian Nabi Yang tidak Ber-Nabi Sebab Kebanyakan Buku-Buku Yang berbincang Takutnya sejak dulu Saya belajar lagi Ketika saya belajar di IND Dan saya pun Ikut juga Dalam kumpulan-kumpulan Dalam mahasiswa Ada NU Ada Mahabadiya Ada HMI Ada juga Apa Organisasi-organisasi Yang lain Termasuk Ikatan Falsafa Ikatan Liberal Dan lain sebagainya Itu kan Kauan saya semua Masih muda Lagi Masih kecil Nah Awal-kauan dari kalangan NU Adalah yang paling Kuat berpegang Dengan tradisi Saya tahu saya Kita belajar Ilmu Nahu Sejak awal lagi Kecil lagi Kitab yang paling kecil Di dunia Sampai kita yang paling besar Mubli Labib Kita dah baca Baca tajuk aja Sebagian Bukan karena kita Tak baca Ada kemudian Baca papur, nada Dan lain Kita dah baca semua Lalu kemudian Baca fik Dari yang paling kecil Sampai yang paling besar Kita baca Lalu kemudian Kalau kita berbahas Kita berbincang Saya tahu Kawan-kawan itu ini Dia mesti Apa namanya Merujuk kepada Kitab-kitab Merujukkan Kita tak terima Pandangan-pandangan Spekulasi Yang biasa digunakan Dari orang-orang Di luar sana Lalu ia cakap Ida Apa namanya Ida Nafalta Fasahik Kalau awak Nak nukil sesuatu Sahihkan Mana Merujukkan Pandangan tersebut Dan Biasanya kita merujuk Pada kitab-kitab Para ulama kita Ini adalah satu Tindakan yang Sangat-sangat Brilliant Dan saya sangat Sokong pandangan tersebut Kita tekalkan Proses Apa namanya Cara berpikir Yang Kembali kepada Akal Pemikiran kita Yang lama Namun pada Masa yang sama Saya pun menggalakkan Kalangan Para pelajar Sahabat-sahabat saya Di kalangan NU juga adalah Untuk berpikir Kritis Kepada Turos kita juga Kita tidak Boleh melihat Turos Fik kita Usul kita Dan kemudian Mustalah Hadis dan lain Semuanya Sebagai sesuatu Yang seolah-olah Tidak boleh Salah Dan tidak Mungkin Tersilap Sebaliknya kita Kena membaca Apa namanya Kitab-kita tersebut Secara kritis Kemudian Menggunakan Cara pandang Yang Terbuka Apabila kita Menilai Buku-buku tersebut Saya bukan Ajarkan Tuan-tuan Untuk Ber Apa namanya Peraksapan Pada para ulama Kemudian kita Menkritik Para ulama Kan tapi Kita kena Sedar Bahwa penulisan Buku-buku tersebut Ditulis oleh Para ulama juga Ulama tersebut Adalah Manusia Dan manusia Yang paling penting Sifat manusia adalah Dia Ibnul Bi'ah Kata berulama Ibnul Bi'ah Mananya adalah Dia terikat kepada Konteks Lingkungan tertentu Cara berfikir mereka Terikat kepada Zaman mereka Betul tak? Daerah mereka sendiri Kemudian Tingkat pemikiran Zaman tersebut Teknologi Pada zaman tersebut Justru Justru Ta'amul kita Kepada Turas Adalah Ta'amul kita Diskusi Kepada Turas Kita Mana yang Selari dengan Prinsip-prinsip Umum agama Islam Kita terima Dia Akan tapi Kalau sudah Berkaitan dengan Prinsip-prinsip Yang berkaitan dengan Sifat-sifat Kemanusiaan Penulis Buku itu Atau Sifat-sifat Tradisi Penulis Buku itu Ataupun Berkaitan dengan Zaman tertentu Pada Buku tersebut Maka kita Kena Nilai dia Dengan Penulis Krisis Saya pernah Tanya Apabila Belajar di Syria Belajar Usul Fikta Belajar Fikta Ada Kawan saya Cakap Saya Sering Bercakap Membaca Kitab Fikta Macam Syarah Minhaj Lalu Kemudian Tuhfat Tuhfat Al-Muhtaj Nihayat Al-Muhtaj Dan lain sebagainya Sering Pandangan-pandangan Yang terdapat Dalam kita Tersebut Saya bertanyakan Antara lain adalah Adakah Pandangan Kabupaten Yang mengatakan Yustahabu Kala Disunatkan Terbuat Macam Ini Saya selalu Pertanya Pada guru saya Disunatkan Disini Maknanya adalah Adakah Sunat Maknanya Dia Berasal Daripada Hadis Nabi Ataukah Sunat Disini adalah Kesukaan Penulis Buku tersebut Kalau Dia benar Sunat Ini Asal Diambilkan Dari Hadis Nabi Maka Ini adalah Sunat Yustahab Maknanya Sunat Ambil Dari Hadis Ataukah Kadang 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 Dapati Perbagai Kitab-kitab Dalam Dia Mengatakan Sunat Macam Ini Dia Kesukaan Dia Mengikut Pahaman Dan Tradisi Yang Berlaku Pada Zaman Tersebut Salah Satunya Apabila Berbincang Tentang Apa Nanya Dalam Perkawinan Saya Pernah Baca Dalam Satu Kitab Fik Dia Nukil Daripada Imam Asuki Dia Katakan Disunatkan Tidur Suami Istri Minta maaf Tidak berpakaian Itu Disunatkan Saya Pikir Ini Berkaitan Dengan Sunat Maknanya Diambil Dari Hadis Nabi Saya Pikir Tak Ada Hadis Nabi Yang Suruh Kita Buat Perkara Tersebut Atau Mungkin Disunat Berkaitan Dengan Tradisi Pada Zaman Tersebut Atau Berkaitan Dengan Cara Pemikiran Pada Zaman Tersebut Dan Kita Sebagai Seorang Pembaca Yang Kreatif Pembaca Yang Aktif Ada Orang Yang Membaca Aktif Ada Yang Membaca Pasif Membaca Pasif Adalah Kita Baca Terus Kita Tak Kritis Kemudian Kita Terima Apa Yang Ada Dalam Buku Tersebut Akan Tapi Kalau Kita Membaca Secara Aktif Kita Akan Membuat Dialogue Antara Buku Tersebut Dengan Kita Adakah Buku Apa Yang Disebutkan Disini Apa Namanya Kita Tengok Dari Seperbagai Analise Dari Seperbagai Aspek Adakah Yang Dituliskan Dalam Buku Ini Betul Apa Namanya Boleh Kita Amalkan Ataukah Dia Terbuka Untuk Perbincangan Atau Diskusi Lanjut Lagi Nah Kembali Kepada Perbincangan Kita Berkenaan Dengan Kitab Kitab Maulid Kitab Kitab Maulid Yang Kita Baca Sama Ada Daib Baik Baulamid Ataupun Berbagai Penamanya Simpul Muraw Dan lain Sebagainya Dia Adalah Tulisan Para Ulama Dan Kujian Kujian Yang Di Dalam Kitab Tersebut Sebagian Besarnya Oke Sebagian Besarnya Oke Akan Tapi Tetap Kita Mesti Kritis Juga Dan Ini Yang Saya Sebutkan Sebagai Cara Baca Yang Aktif Akan Tapi Kalau Kita Melihat Buku Buku Tersebut Hanya Setakat Apa Namanya Sekedar Bacaan Bacaan Selawat Selawat Biasanya Kita Tak Kreatif Kita Hanya Baca Saja Apa Yang Ada Disitu Baca Jalan Jujur Semua Apa Kandungannya Allah Ini Menurut saya Cara Bacaan Orang Awal Bagi Para Pelajar Seperti Tuan Puan Sekalian Saya Cadangkan Sangat Sangat Untuk Membaca Secara Aktif Yaitu Berlaku Dialog Antara Kita Dengan Apa Yang Kita Baca Bahkan Yang Lebih Tinggi Lagi Adalah Cara Belajar Cara Bacaan Yang Bukan Hanya Aktif Tapi Super Aktif Cimana Baca Cara Baca Super Aktif Bukan Setakat Kita Berbincang Berdialog Kepada Penulis Atau Penulis Buku Tersebut Akan Tapi Kita Melihat Dan Berusaha Untuk Memahami Apa Apa Yang Tidak Ditulis Dalam Tulisan Tersebut Dalam Bahasa Apa Between The Lines Atau Kita Baca Dalam Bahasa Arab Tersebut Mabainah Syukur Kita Tengok Kita Membaca Apa Yang Tidak Tertulis Kita Membaca Yang Tersirat Bukan Hanya Yang Tersirat Nah Kembali Pada Perbincangan Berkenaan Dengan Maulid Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Satu Kumpulan Shaltidi Ibn Hajj Dan lain-lain Perpandangan Bahwa Amalan Ini Adalah Amalan Bid'ah Munkara Yang Tidak Sepatutnya Dibuat Karena Alasan Pertama Nabi Tak Buat Salaf Soleh Tak Buat Yang Kedua Banyak Perkara-perkara Yang Menurut Mereka Tidak Selali Dengan Syariah Antaranya Memuji Nabi Sallallahu Terlalu Berlebih Dan Juga Apa Yang Berlaku Di Beberapa Tempat Tentu Kita Tak Boleh Nafikan Ada Perkara-perkara Negatif Dalam Sesetengah Majlis Maulid Yang Kita Hidupkan Ada Beberapa Tempat Yang Apabila Dia Mengamalkan Maulid Nabi Berlaku Percampuran Antara Laki-laki Dan Perempuan Berlaku Ikhtilal Antara Laki-laki Dan Perempuan Berlaku Perkara-perkara Yang Negatif Berlaku Dalam Majlis Tersebut Dan Ini Antara Sebab-sebab Yang Mereka Menatakan Tidak Mengamalkan Mengamalkan Maulid Nabi Ada Pun Ada Kumpulan Yang Lain Yang Berpandakan Bahwa Mengamalkan Maulid Nabi Ini Bukan Hid'ah Munkara Akan Tapi Dia Hid'ah Hasalah Antara Ulama Yang Mengatakan Perkara Ini Adalah Syekhul Islam Ahmad Bin Ali Bin Hajar Rasul Al-Adi Kita Kenal Sepertinya Kemudian Juga Kita Murid Murid Beliau Majar As-Sakawi Imam As-Suyuti Dan Juga Ibn Nasruddin Ad-Dimasyuti Dan Juga Berapa Mula Andikari Pun Mereka Berpandakan Bahwa Bid'ah Pendidinya Melakukan Amalan Maulid Nabi Ialah Perkara Yang Munkara Walaupun Bid'ah Tapi Dia Nihmat Bid'ah Dia Bukan Perkara Yang Memang Dikidak Laku Pada Zaman Nabi Dan Salab Salai Akan Tapi Dia Adalah Perkara Yang Positif Dan Bahkan Digelakkan Untuk Dibuat Tapi Dengan Syarat Mereka Tak Letak Mutlak Macam Tidak Bermakna Boleh Mutlak Bebas Sebab Mereka Faham Apa Yang Disebutkan Oleh Kumpulan Yang Pertama Tidak Semua Yang Disebutkan Oleh Kumpulan Yang Pertama Itu Salah Ada Beberapa Poin Dia Juga Boleh Dan Memang betul Berkenaan Dengan Kenapa Penamanya Maulid Nabi Ini Tidak Diamalkan Di Kalangan Salah Salih Adalah Antara Jawapan Mereka Tidak Semua Yang Tidak Dilakukan Oleh Nabi Dan Salah Salih Adalah Bim'ah Atau Tidak Digelakkan Diamalkan Mereka Mereka Mengatakan Tidak Semua Perbuatan Sunnah Nabi Buat Dan Tidak Semua Perbuatan Baik Salah Buat Justru Apa Yang Mereka Tidak Bermakna Negatif Dan Perbincangannya Cukup Panjang Dan Berkenaan Dengan Perkara-perkara Negatif Yang Disebutkan Kumpulan Pertama Saya Tengok Mereka Kumpulan Yang Kedua Ini Kira Bahwa Perkara Tersebut Memang Seri Berlaku Dalam Setengah Majlis Kita Untuk Sempurna Lagi Saya Sebutkan Bacakan Apa Patwa Imam Haji Raspalani Dalam Perkara Beliau Di Ucapan Dalam Kitab Al-Hawi Til-Hatawi Beliau Mengatakan Imam Suyuti Berkata Sujilah Syekhul Islam Hafiz Abdul Faudal Ibn Hajar An Amal Al-Mawrid Bid'ah Beliau Mengatakan Asalnya Memang Bid'ah Makna Bid'ah Adalah Perkara Ini Tidak Berlaku Pada Zaman Nabi Tidak Berlaku Pada Zaman Sahabat Tidak Berlaku Pada Zaman Tami Walam Tumpal An Ahad Bina Salat Salah Bina Al-Quruhi Salah Walakin Naha Ma'ad Zariq Qadish Tamalat Adalah Mahasin Wazid Dihah Kata Imam Walaupun Perkara Nibid'ah Tidak Dibuat Zaman Dahulu Namun Amalan Ma'urid Mengandungi Perkara Positif Juga Mengandungi Perkara Negatif Ucapan Ibn Hajar Pandangan Yang Paling Pertemahan Dalam Perkara Paling Objektif Dalam Perkara Beliau Tidak Setuju Dengan Kumpulan Yang Mengatakan Nibid'ah Mengkau Tapi Pada masa Insama Dia Ambil Perhatikan Juga Kritikan Kritikan Daripada Kumpulan Ada yang Betul Kita Ambil Ini Adalah Sikap Para ulama Kita Terdahulu Dan Sikap Para pelajar Kita Pada zaman Sekarang Adalah Macam Itu Juga Kita Mesti Mengamalkan Insaf Dalam Menilai Satu-satu Pandangan Dan Kata Inu Hajar Lagi Walakin Nakama Adalika Kodishtam Malat Ala Mahasin Wabiddihah Faman Taharra Fi Amalihal Mahasin Wata Jannah Wabiddaha Kana Bid'atan Hassanah Wabidah Tengok Pandangan Yang Paling Paling Pertengahan Dia Katakan Amal Maulid Program Maulid Nabi Amalan Perayaan Maulid Nabi Mengandungi Perkara Positif Dan Negatif Siapa Siapa Yang Menjaga Perkara Tersebut Hanya Ambil Yang Positif Saja Maka Amalan Maulid Adal Bid'at Asana Wailah Akan Tapi Kalau Mengandungi Perkara Perkara Yang Negatif Juga Dia Tak Jaga Mana Yang Negatif Dalam Perkara Sebut Maka Tetap Dikira Sebagai Bid'at Bunkar Justru Apa Yang Berlaku Pada Jaman Kita Kita Seorang Pelajar Saya Yakin Tuan Datang Saya Pernah Belajar Di Syria Pada Waktu Ketika Dahulu Sama Ketika Di Syria Keadaan Acam Di Malaysia Saya Datang Kira Kira 100 Atau 200 Saya Lupa 200 300 Pelajar Indonesia Di Syria Dan Apabila Sampai Di Sana Saya Melihat Ada Pelajar Terentu Yang Menggunakan Kehadiran Mereka Di Syria Untuk Belajar Kepada Ulama Ulama Syria Mereka Kemudian Pergi Gunakan Kesempatan Tersebut Selama Saya Di Syria Saya Pergi Kepada Ulama Ulama Syria Belajar Ilmu Daripada Mereka Agar Saya Boleh Bawa Pulang Ilmu Tersebut Ke Negeri Saya Agar Negeri Saya Berkembang Keluar Daripada Kejahilan Meningkat Ilmu Mereka Dan Meningkat Juga Kemahaman Mereka Berkenaan Dengan Agama Islam Dan Memang Tujuan Kita Di Luar Negara Macam Itu Kalau Tuan Baca Kitab Al-Jami Al-Jami Beliau Mengatakan Ada Seorang Pelajar Adalah Pertama Dia Kena Belajar Ilmu Yang Ada Di Kampung Dia Siapa Yang Belajar Hadis Keluar Negeri Sebelum Dia Kuasai Ilmu Yang Ada Di Kampung Dia Silap Menurut Tradisi Ada Orang Kena Marah Para Ulama Apabila Dia Keluar Daripada Negeri Dia Misalkan Negeri Dia Basrah Kemudian Dia Sudah Belajar Ke Kufah Jumpa Ulama Kufah Lalu Dia Tanya Tentang Hadis Tentu Kata Ulama Kufah Hadis Ini Diriwayatkan Alain Ulama Di Basrah Awak Belajarkan Ulama Di Basrah Di Basrah Memang Tradisi Para Ulama Kita Sebelum Pergi Ke Satu Negeri Dia Sudah Kuasai Ilmu Di Negeri Dia Misal Saya Dulu Melajari Bekasi Anida Islami Kemudian Saya Melajari Di Sana Dah Kuasai Ilmu Yang ada Di Sana Baru Kemudian Tanya Apa Kita Belajar Usul Fik Semua Dalam Masa Syafi Lalu Kemudian Saya Kemudian Berusaha Untuk Kuasai Ilmu Tersebut Lalu Ketika Saya Belajar Usul Fik Lalu Belajar Juga Nahu Saraf Lalu Belajar Hadis Sikit Saja Lalu Kemudian Apabila Saya Belajar Ilmu Tersebut Saya Perasan Ada Ilmu Tentu Yang Saya Belum Punya Ketika Belajar Di Negeri Yang Di Tempat Tersebut Justru Ketika Saya Pergi Ke Siria Wabila Menjejakkan Kaki Pertama Kali Di Siria Niat Saya Dua Perkara Saya Nak Belajar Ilmu Yang Belum Saya Punya Apa Ilmu Yang Saya Belum Punya Waktu Itu Yang Saya Nak Ilmu Rijal Sebab Saya Tau Belajar Di Indonesia Tak Jumpa Ilmu Rijal Saya Baca Hadis Waktu Itu Dan Saya Tengok Semua Tulisan Tulisan Yang Ada Di Indonesia Dan Alam Melayu Kebanyakan Kita Banyak Berbincang Tentang Matan Hadis Tapi Berkenaan Dengan Status Hadis Cimana Kita Menilai Hadis Sahih Atau Tak Fahih Cimana Kita Sampai Pengetahuan Saya Punya Saya Berdoa Sejak Pertama Kali Datang Ke Syria Doa Saya Jangan Perkara Itu Kecuali Di Tempat Yang Saya Datang Ini Nah Ilmu Ilmu Yang Belum Ada Itulah Yang Mesti Kita Cari Di Luar Negara Kalau Tuan-tuan Pergi Ke Luar Negara Lalu Balik Lagi Ke Negeri Tuan-tuan Sekalian Dengan Ilmu Yang Mereka Sudah Punya Apa Value Ad Apa Sebenarnya Keuntungan Yang Boleh Diberikan Oleh Apa Namanya Yang Boleh Dapatkan Masyarakat Kita Selepas Dia Bagi Duit Kepada Kita Kita Datang Kemarin Dengan Duit Masyarakat Tidak Tidak Saya Dengan Duit Bapak Saya Bapak Awal Bukan Masyarakat Dia Tetap Masyarakat Juga Dia Umat Umat Islam Kita Mesti Jadikan Duit Tersebut Investasi Mereka Pelaburan Bahasa Indonesia Investasi Kita Mesti Buat Terima Duit Itu Sebagai Investment Oke Saya Bekang Investment Ini Saya Pergi Keluar Negara Dengan Menggunakan Duit Tersebut Bukan Untuk Happy Happy Akan Tapi Untuk Membawa Sesuatu Yang Belum Ada Ke Negeri Kita Ini Yang Dulu Para Ulama Kita Buat Apabila Para Ulama Kita Meninggalkan Negeri Mereka Tinggalkan Tanah Jawab Kemudian Pergi Ke Masjid Haram Pergi Tanah Haram Makkah Madinah Apa Yang Dia Buat Adalah Mencari Ilmu Yang Belum Ada Di Negeri Nanti Dia pulang Semula Ke Negeri Mereka Dia Sebarkan Ilmu Tersebut Lalu Masyarakat Pun Ambil Benefit Daripada Ilmu Tersebut Mereka Dikatakan Jangan Jangan Ulang Balik Ke Negeri Kita Macam You Pergi You Pergi Cuma Faham Guaya Otak Prim Itu pun Tak Habis Guaya Otak Prim Kita Fit Sampai Yang Paling Mendahkan Itu pun Kita Sampai Ke Kitab Haji Sampai Itu Kalau Ustaz Kita Masih Itu Biasanya Dia Baca Kitab Fit Tahun Tahun Habis Habis Sama Ada Kemudian Ustaz Dibu Kita Pindah Tepat Lain Jangan Sampai Kita Balik Ke Kampung Kita Membawa Sama Seperti Kita Pergi Di Kampung Kita Tau Kitab Fit Cuma Itu Saja Tau Kitab Nakhul Cuma Tujuh Tau Kitab Hadis Cuma Tujuh Dan Pengetahuan Kita Macam Itu Saja Saya Ruki Masa Kita Empat Lima Tahun Tiga Tahun Di Negara Orang Yang Kedua Juga Kita Ruki Duit Yang Ketiga Ruki Perasaan Kita Jauh Di Sini Senang Hari Kena Call Rumah Apa Habar Habar Dalam Dan Kita Banyak Keorbanan Saya Ingat Pertama Kali Saya Pergi Ke Syria Perkara Yang Paling Berat Saya Tinggalkan Adalah Saya Membayangkan Nanti Di Syria Saya Tak Boleh Makan Nasi Uduk Lagi Susah Lepaskan Hari Hari Masuk Makan Nasi Sudur Makan Disana Bagaimana Kita Banyak Pengorban Kita Lepas Kita Ruki Kalau Kita Pulang Ke Negeri Bisa Seperti Mana Kita Pergi Lepaskan Walaupun Tuan 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 Berada Di Malaysia Manfaatkan Kehadiran Tuan Polisi Malaysia Ramai Dengan Ulama Ulama Hebat Antara Lagi UIA Sendiri Memang Tempat Rubuknya Ilmu Dan Duaskan Pemandangan Kita Sebab Biasanya Orang Yang Sempit Pemandangan Adalah Orang Yang Sempit Pemikiran Kita Pergi Keluar Negara Sekali lagi Bukan Untuk Setakat Pergi Keluar Negara Dapat Sertifikat Atau Ijazah Daripada Universiti Luar Negara Akan Tapi Yang Paling Penting Kita Luar Negara Pandangan Kita Luas Dan Networking Kita Luas Ilmu Kita Tiga Perkara Pandangan Kita Luas Kita Lihat Sesuatu Yang Orang Kampung Kita Tak Lihat Orang Yang Tak Pernah Lihat Sesuatu Yang Luas Pandangan Dia Sempit Kita Sebut Kedil Pemikiran Kedil Pemikiran Dan Orang Yang Kedil Pemikiran Inilah Yang Membuat Susah Orang Di Indonesia Saya Perhatikan Walaupun Saya Jarang Balik Indonesia Tapi Saya Nampak Bahwa Orang Yang Buat Susah Indonesia Adalah Orang Yang Tak Pernah Orang Yang Tak Punya Pemikiran Luas Kenapa Kita Masih Berkelahi Lagi Berkenaan Dengan Maulid Nabi Ini Misalnya Maulid Nabi Kita Sudah Selesai Serah Serah Ada Dua Kumpulan Ulama Yang Satu Kanan Mida Satu Kanan Antak Dan Dua Dua Pun Mempunyai Pandangan Yang Dari Dari Yang Buat Terlalu Panjang Untuk Saya Explain Di Sini Tapi Yang Penting Adalah Dengan Expose Kepada Dua Pemikiran Ini Kita Tak Sempit Pemikiran Jadi Ketika Kita Pulang Lagi Indonesia Kita Terbuka Dengan Perbedaan Yang Membuat Pandangan Saja Lalu Dia Ingat Itulah Pandangan Yang Benar Lalu Setiap Orang Yang Berbeda Pandangan Dengan Dia Itulah Yang Salah Lalu Tengoklah Di Indonesia Dan Di negara-negara Yang Lain Termasuk Di Malaysia Perbincangan Dengan Mourin Nabi Ini Perbincangan Setiap Tahun Yang Saya Sendiripun Boreng Tengoklah Setiap Awal Ini Lagi Kita Tak Beranjak Pada Perbincangan Yang Bermanfaat Lagi Daripada Perbincangan Nah Dulu Ayah Saya Selalu Cakap Orang Yang Punya Satu Jurus Saja Biasanya Dia Yang Paling Berlaga Betul Baru Belajar Silat Satu Jurus Dia Balik Ke rumah Tak Ketuk Pintu Dia Tendam Baru Tahu Satu Jurus Akan Tapi Kalau Dia Sudah Tinggi Ilmu Dia Macam Ipman Misalkan Ipman Ipman Relax Dia Orang Tak Tahu Dia Hebat Sana Tapi Itulah Yang Paling Hebat Nah Ini Juga Tuan Tuan Kita Datang Keluar Negara Antaranya Adalah Kita Luaskan Pandangan Kita Lupa Dunia Ini Dunia Ini Tak Lingkar Dunia Ini Tak Sesempit Bekasi Timur Dunia Ini Tak Sepit Pekalongan Dunia Ini Lebih Luas Daripada Tegal Dunia Ini Terlalu Luas Justru Kalau Kita Berpikiran Sempit Kita Bawa Ketegalan Kita Ke Negara Yang Lain Saya Rasa Tak Sesuai Lain Sepatutnya Bawa Jadi Nilai Nilai Kita Kita Bukan Bawa Ke Malaysia Nilai Nilai Ke Indonesiaan Kita Tapi Kita Bawa Pergaulan Internasional Kita Kita Berada Di Universitas Internasional Malaysia Kepada Kampung Kita Agar Kampung Kita Lebih Luas Lagi Dan Mereka Boleh Berbeza Pandangan Tidak Sikit Sikit Melabel Orang Sikit Menuduh Orang Yang Bukan Yang Kedua Selain Luas Pandangan Kita Pergi Ke Luar Negara Ini Kita Kena Ambil Ilmu Yang Ada Disini Kalau Macam Saya Datang Ke Syria Fokus Jelas Saya Bila Sebab Di Syria Dia Ada Setiap Malam Mesti Ada Kelas Di Setiap Masjid Tinggal Kuat Kita Belajar Datang Sini Baca Kitab Kipah Yatul Akhir Datang Sini Baca Kitab Ikna Dan Ada Kitab Masjid Ada Yang Bajar Nahu Dan Lain Sebagainya Tapi Karena Fokus Saya Jelas Saya Katakan Ikna Saya Sudah Baca Kitab Akhir Sudah Baca Kitab Koprun Nada Sudah Habis Baca Dari Bondok Lagi Saya Tidak Lagi Saya Perlu Kepada Ilmu Yang Saya Belum Punya Justru Apa Namanya Pandangan Pandangan Yang Biasa Kita Pegang Di Indonesia Coba Explore Pandangan Pandangan Yang Lain Kemudian Bawa Balik Agar Pandangan Kita Lebih Sesuai Dengan Tuntutan Semasa Pada Zaman Sekarang Orang Sudah Sangat Pandai Pandangan Orang Zaman Sekarang Tak Macam Dulu Lagi Orang Zaman Dulu Nenek Kita Ngkong Ngkong Kita Semua Kalau Kita Bilang Ini Tak Boleh Oh Terus Pegang Tapi Kalau Zaman Sekarang Anak Anak Kita Ini Tak Boleh Kenapa Apa Dalam Kita Maksa Lagi Justru Kita Belajar Mesti Lebih Pandai Daripada Anak Anak Kita Atau Masyarakat Awal Kita Mungkin Itu Saja Tuan Ya Minta maaf Atas Pernamanya Perjumpaan Sangat Singkat Saya Yakin Masih Banyak Problem Lagi Pernah Malam Ini Saya Minta maaf Sama-sama Hadir Pembacaan Kita Mau Disput Dan Saya Pernamanya Ucapkan Banyak-banyak Terima kasih Atas Majlis Ini Saya Sekali Lagi Galakkan Dan Untuk Habir Majlis Majlis Ilmu Dan Saya Buat Majlis Ilmu Ini Di Malaysia Walaupun Saya Orang Indonesia Tapi Alhamdulillah Adalah Kelas-kelas Majlis Ilmu Yang Saya Buat Dan Dapat Sambutan Juga Alhamdulillah Dan Yang Paling Penting Kita Boleh Sama-sama Menutup Dan Mengembangkan Ilmu Kita Agar Menjadi Membawa Indonesia Menjadi Lebih Baik Lagi Saya Pun Ada Plan Satu Hari Nanti Akan Kembali Indonesia Ada Plan Untuk Kembangkan Ilmu Indonesia Sebab Indonesia Apa Namanya Negara Yang Dijangkakan Akan Membawa Perubahan Besar Di Dunia Nanti Sebab Populasi Kita Yang 200 Juta Lebih Kemudian Kalau 200 Juta Ini Kasih Duit Satu Ringgit Saya Dua 200 Juta Ringgit Ya Kan Sumpahkan Semua Ke Agama Islam Masya Allah Sangat Besar Ya Kan Justru Kita Punya Huge Potential Tapi Kita Cuma Kurang Orang Saja Yang Kembangkan Potensi Itu Saya Pernah Duduk Tinggal Singapur Singapur Ini Kecil Berbanding Indonesia Yang Punya Resource Yang Sangat Banyak Natural Resource Kita Sangat Banyak Kita Ada Mas Kita Ada Minyak Kita Ada Hutan Kita Ada Pasir Kita Ada Batu Bara Kita Ada Semua Ada Di Indonesia Tapi Yang Kurang Adalah Manusianya Di Singapura Mereka Tidak Punya Apa Ata Tapi Mereka Punya Manusia Dan Sejak Awal Lagi Government Singapura Dia Sudah Invest Untuk Human Resource Maknanya Dia Tahu Asset Dia Yang Paling Mahal Adalah Manusia Justru Manusia Yang Dibagi Perhatian Kasih Pendidikan Paling Penting Adalah Orang Singapura Semua Paling Bodoh Pun Dia Boleh Bahasa Inggris Kita Orang Paling Pandai Inggris Mungkin Gak Pandai Nah Ini Menunjukkan Mereka Punya Perhatian Berkenaan Dengan Human Resource Indonesia Punya Natural Resource Yang Sangat Banyak Akan Tapi Kita Kurang Human Resource Kita Dan Siapa Yang Boleh Berupa Human Resource Kalau Bukan Orang Yang Orang Yang Berpikiran Luas Yang Sudah Lihat Dunia Begitu Luas Dan Lihat Potensi Lebih Begitu Luas Tidak Lagi Berpikir Dalam Kumpulan Kumpulan Tidak Lagi Berpikir Dalam Maslah Dan Aliran Tapi Berpikir Berkenaan Dengan Agenda Yang Lebih Besar Yaitu Islam Untuk Rahmatan Alami Disuruh Pegangan Saya Dan Tauhsia Pada Malam Ini Adalah Gunakan Kesempatan Kita Di Tempat Yang Sangat Kemulia Ini Gunakan Masa Kenaga Kita Untuk Memberikan Yang Terbaik Bagi Umat Islam Dan Keluarga Kita Di Tanah Air Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi